2011 di ikendari ya? di ikendari waktu itu pertama kan jadi bagian apa pak? dulu di kita bagian di lapangan kita dulu kan di konstruksi saya terus setelah itu? setelah itu saya masuk ke bawean 2015 di divisi bagian apa ya? dulu di pelayanan pelanggan apa? pelayanan pelanggan itu tugasnya? kenapa ya pak? itu sama ya kita ngurusi pasang baru proses pasang baru pasang tambah daya terus ada keluhan-keluhan pelanggan kita terkait mungkin masalah rekening ada tagihan lonja dan lain-lain itu yang biasanya pelayan pelanggan berapa tahun pak? bahwean itu saya 3 tahun 3 tahun di kendari 4 ya? setelah itu pindah kemana pak? saya langsung di peloso saya di manager ulp peloso manager pertama di? peloso jombang manager ulp peloso jombang saya peloso up3 mojokerto di peloso di peloso ini kita berapa? 2019 2020 setahun ya terus saya di Surabaya Barat sekarang bilang sama manager ulp juga 2020 2020 2022 masa-masa Corona ya? iya Corona setelah itu pak? setelah itu ke rungkut saya jadi manager ulp juga di mana? ya hampir setahun juga terus abis itu saya ke asisten manager pemasaran itu di setelah itu baru ke sini belum pernah di manager ulp3 pak? belum pertama disini mohon supportnya ya pak apa yang menjadi pengalaman paling unik bergerak di bidang tugas BLN selama bulan tahun bulan tahun yang paling mungkin mungkin yang paling emang kita kan kerjanya itu pindah-pindah ya pak ya jadi yang paling terasa emang saya waktu di Bawian ya jadi emang di 3T gimana sih cara apa komunikasi ke pelanggan ya kalau emang disana kan kalau ada seumpamanya kita sudah ada ombak ya itu kan sudah supply BBM itu emang agak kesusahan kalau di Bawian itu jadi emang akhirnya ya kita harus ya komunikasi ya ngepenangkan untuk biar apa kita jelasin kalau emang kita terkendala dari pengiriman BBM biasanya seperti BLTD BLTD di Bawian itu juga BLTD itu ya kalau kita sudah di daratan ya yang paling mungkin yang paling berat itu emang kalau kita sudah berhubungan dengan saya paling ini di rungkut ya karena di sana itu banyak pelanggan industri ya jadi kalau pelanggan industri itu tidak hanya padam aja tapi dia kedip pun dia akan komplain gitu ya dan itu pelanggan-pelanggan bisa-bisa semua kalau di rungkut itu jadi kita pastikan aliran listrik ya kita nyala normal tidak ada kedipun kembali ke Madura kemudian apa yang menjadi atensi kembali ke Madura Pak listrik? kita yang paling atensi sekarang di bagian susut Pak ya losses ya jadi kita ada energi listrik itu yang emang kita sudah apa sudah alirkan itu kita masih banyak loss 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 losses itu ya masih apa intinya itu masih banyak yang keluar-keluar bocor-bocor artinya apa sih pencurian? ya bisa jadi ada pencurian bisa jadi ada dua faktornya satunya faktornya non-tenis itu ya salah satunya pencurian dan salah satunya ya dari susu tenis kita ya dari jaringan itu kan apa ada tegangan yang emang di ujung-ujung itu yang kita harus terbaiki tapi yang minta supportnya yang ini ya kalau yang di non-tenis ya yang salah satunya pencurian listrik itu yang emang kita edukasi lah makanya saya akan rangkul semua semua stakeholder itu biar bahwa itu emang ilegal dan emang tidak diperbolehkan untuk mencuri listrik informasinya di wilayah Madura Jawa Bali ini Madura paling banyak susutnya ya itu yang yang paling besar lah kalau di jam Mali ini kita termasuk paling besar yaitu ya kita maunya mudah-mudahan di tahun ini kita fokus itu biar tidak ada kebocoran kebocoran itu berapa pak kalau nilai misalnya susutnya berapa kalau di kami itu 20,6% bocorannya ya kita hitungannya apa itu sudah termasuk besar karena di yang lainnya itu masih single ada 7% gitu 5% emang kita yang paling besar kalau di deteksi di wilayah Madura ini yang banyak-banyak di wilayah mana yang paling besar itu kita kan ulp ya jadi ulp nya itu ada ulgam itu termasuk salah satu besar ya terus ulp ketapang itu termasuk ya sampang termasuk yang paling besar terus waru juga termasuk Mekasanya intinya utara ya yang paling besar kita utara kita mudah-mudahan kita bisa memperbaiki dan salah satunya mungkin juga yang paling tidak paling penting ya tetap kita harus menjaga keandalan jaringan kita jalanan listrik ya kalau padam ya kita harus tercepat untuk normalannya itu kita mohon support lah untuk masyarakat di khususnya di Madura ya kalau ada pohon-pohon yang sudah mendekati jaringan kita mohon suponya agar bisa dipotong karena itu juga pengaruh kalau angin ribut angin kencang itu biasanya ropok jaringan kita mungkin cuma itu ya sama yang kami mohon supportnya lagi terkait kita emang yang perlu di edukasi ke masyarakat terus terkait pembayaran listrik ya jadi karena banyak di khususnya area Madura itu Madura Raya itu emang pasti banyak yang enggak gitu ya ya maksimal kan 20 jadi emang kita itu akhirnya bungkanya biasanya lewat gitu kan kadang kita itu emang yang salah satu terbesar emang di Madura yang banyak yang bungkanya iya selain susut kita tunggakan paling besar jadi emang itu yang jadi kita edukasi ke masyarakat ke toko masyarakat biar kita bantu-bantu lah bahwa Madura itu kita bisa baik kalau rata-rata berapa pembayaran? di Ipun boleh eh sudah tanya ntar kita ini ya biasanya tapi itu salah satu terbesar lah salah satu terbesar di Jawa Timur ya berprestasi promosi langsung pelanggapo makasih ya enggak enggak siap ambil foto pak iya enggak bisa boleh boleh sonic jangan SM 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 SM